Kita tes ya, kita tes untuk action dari Joran ini Oke guys, balik lagi di channel Mancing ID Nah, kali ini gue akan nge-review Joran yang khusus ya Atau gue bilang untuk speknya kita main di kolaman atau main di galatama lah ya Untuk mancing-mancing harian, ini yang joss pokoknya ya Jadi disini gue ada brandnya dari Kyoto Ini adalah Kyoto Evergreen Terus panjangnya itu ada di 602, ya 602 MH Berarti medium hard jatuhnya ya Jadi dia antara keras dan uga ya harusnya ya Karena kan MH ya Jadi langsung aja kita lihat penampakan dari Jorannya ini Ini adalah Joran Evergreen dari Kyoto Langsung aja kita lihat detailnya disini ya Oke, kita lihat dulu detailnya Kita bisa lihat dari handle bawahnya tadi ya Habis itu kita lihat ini sudah Fuji belum? Nah, dia sudah ring guide-nya Fuji Keren kan? Sudah Fuji Tuh, habis itu kita bisa lihat top section-nya bagian atas ini ya Top section-nya Kita hitung dulu ya Kita hitung dulu ya Untuk ring guide-nya ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Berarti untuk di top section-nya itu dia ada tujuh ring guide Dan satu di bagian bawah Berarti ada delapan Untuk seluruhannya ya Oke Nah Terus untuk Joran Evergreen ini Ya, untuk Kyoto Coba kita lihat lagi langsung Dia Joran ini middle joint ya Yang arti di mana middle joint itu kita Sambungannya itu ada di Tengah-tengah Seperti ini Ini adalah bagian dari middle joint Terus untuk Speknya itu ya Untuk spek dari Joran ini Oh, MH-nya berarti medium heavy ya Bukan hard ya Sorry ya Maaf lo Guyon dikit ya Di awal video ya Jadi ini adalah Medium heavy class ya Kita bisa lihat di Ini Ya Dia medium heavy class Abis itu juga Untuk Lift-nya itu ada di 10-20 lift Jadi ini oke banget ya Untuk kita main Galatama Di kelas-kelas 7-8 kilo Untuk menggunakan Joran dari Kyoto Evergreen ini ya Untuk Untuk ukuran di 602 Jadi di Ukuran 602 itu Nanti ada Konversinya ya 602F Itu adalah Sentimeter itu berapa ya Disini gue belum Nggak ingat panjangnya berapa Nanti Biar editor gue yang ngasih tau lah ya Terus Untuk handle ya Untuk handle grip Nah jadi Pas kita untuk Bermain di kolam Otomatis kan Biasa kan reel kita Posisi akan Seperti ini Ya Kita tinggalin dong Seperti ini kan Nah Ya kan Pas kita strike Ya pas kita strike Kita angkat seperti ini Sep Ya jadi pas Ya jadi Untuk handle nya dia ada Pas di dekat Satu lengan ini Untuk power nya Udah pasti dapet ya Untuk kita Apa Untuk kita fighting sama ikan Udah pasti dapet power nya Nah Terus untuk Kiot Evergreen ini Sayangnya Sayangnya ya Kekurangan dari Joran ini Dia belum menggunakan Real seat Fuji ya Tuh Sayang sekali Kenapa gue bilang sayang Karena di atasnya ini Untuk bagian Ring guide nya itu Dia sudah Fuji ya Jadi untuk bagian ring guide Fuji nya itu Dia udah all Semuanya ya Untuk ke 88 nya itu Dia sudah ring guide Fuji Gak hanya di bagian satu Kan biasa ada Beberapa Brand yang Mengklaim bahwa Dia Fuji Cuma dipasangkan di satu doang Fuji yang lainnya Dia bukan Fuji Untuk Sobat-sobat tangler Yang baru nonton video ini Yang Biasanya baru-baru Mau ingin Mempunyai Tuckle-tuckle mancing Bingung nih Gimana untuk Cari bahwa Si ring guide nya itu Udah Fuji belum Nah yang pertama itu Cara mudahnya Kalau Joran yang belum Berlabelkan dengan Fuji Dia tidak ada Label Fuji nya seperti ini Ini yang Cara paling simple Ya Cara paling simple Yang pertama Yang kedua Kalau Barangnya Fuji semua Untuk kita lihat Keasliannya sampai ujung Gimana caranya Langsung disini Coba gue kasih lihat Kalau dia sudah Berlabelkan Fuji Seperti ini Kita bisa lihat Di bagian Real sheet nya Seperti ini ya Eh real sheet Sorry guys Gue Di bagian ring guide ya Sorry sorry Ralat di bagian ring guide Bisa lihat di bagian ring guide Sini dia ada tulisan Fuji kecil Seperti ini Oke Bisa lihat Dapet gak Oke di zoom dulu Sama kameramen gue ya Sampai dapet Ya Ini sudah Fuji Terus Di bagian atasnya juga Rata Sama Jadi Sobat-sobat angler Bisa lihat Di keseluruhan Ring guide nya ya Biasanya yang Asli Fuji Dia ada Emboss Atau ada Ukiran Fuji nya Nah Ini adalah Joran yang dimana Sifatnya Medium class Ya Medium heavy ya Tadi Jadi Dia gak lentur banget Tapi lumayan hard ya Keras seperti ini ya Duh Ya Untuk di kelas 10-20 lift Ini oke banget ya Gak terlalu lentur juga Gak terlalu Keras juga Jadi pas lah ya Keras di medium ya Untuk fighting dengan ikan 10 kilo Ini mah Aduh Kecil banget lah Untuk fighting sama ikan 10-12 kilo Ini masih ngangkat banget Untuk menggunakan Kyoto Evergreen ini Nah jadi Di video ini Gue ada Sedikit mau Ngetes ya Ngetes action Dari Joran Evergreen ini Ya Jadi Gue mau tes Lengkungannya dulu ya Kebetulan Disini gue Pake Real andalan lah ya Real andalan gue Di kelas 3000 Ya Yang memang Dimana ini cocok Untuk kita pake di Real kelas-kelas 3000 4000 ya 2000, 3000, 4000 lah Pokoknya Ya Kalau ditanya Kalau ditanya ini Apa Realnya merek apa Ya udah pasti Gue pake real merek Ryobi Ya Untuk pakaian sendiri ya Gue pake Ryobi Oke Bentar Jadi Sembari Liatin aja ya Gue masukin benang Ya Kan kita mau Test action Dari Joran ini Sambil proses aja Kita dikenatin videonya Jadi disini Akan gue Ngetesnya Dengan mengangkat Metal jik aja lah ya Metal jik aja Oke Oke Sudah Tinggal gue pasang Metal jiknya dulu ya Oke Disini gue ada Metal jik Ya Metal jiknya Masing-masing Dia ada di 450 gram ya Jadi langsung gue iket aja Habis itu Nanti Akan kita Tes Angkat Oke Oke Nah Jadi gue akan Tes angkat ya Untuk Kita ngetes disini aja ya Gilep gak kamera Kok gue dari sini Pas ya Jadi akan Kita tes dulu Angkat Oke Kita Kencengin dulu Deraknya Deraknya belum gue kencengin Kita tes ya Kita tes Untuk Action dari Joran ini Oke Jadi ini ya Untuk Actionnya Dia oke lah ya Untuk Ngangkat Berat yang 900 gram Ya kan Masing-masing Apa Metal jiknya 450 ya Jadi oke lah ya Untuk Seperti ini Untuk kita Tes Kelenturannya ya Untuk apa Kalau gak Yang sering kita bilang Untuk tes bendingnya Oke Jadi Segini aja Video Preview Joran Dari gue Jadi Kalau gue bilang Joran ini memang Khusus untuk kita Mancing di Galatama Atau untuk Mancing-mancing harian Dengan Ukuran 10-20 lip Ini oke banget ya Kalau ada pertanyaan Silahkan ditulis Kolom komentar Kalau yang baru bergabung Video ini Silahkan Subscribe Like Share video ini Ke teman-teman kalian Dan hidupkan tombol notifikasinya Untuk mendapatkan video-video Terbaru dari Mancing Ide Oke See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax